Kita bersekutu karena dasar persekutuan itu adalah kita dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam persekutuan. Siapa orang-orang yang ada di dalam persekutuan? Orang-orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang sudah selamat, yang sudah ditebus, orang itu sadar bahwa saya harus masuk ke dalam persekutuan. Kenapa? Karena saya dipanggil oleh Tuhan untuk ada di dalam persekutuan. Itu sebabnya persekutuan itu artinya adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita bilang kita sudah diselamatkan, kita berkata kita sudah ditebus oleh Tuhan, tapi hari ini kita tidak ada di dalam persekutuan, Hati-hati, jangan-jangan kita belum diselamatkan, jangan-jangan kita belum ditebus, jangan-jangan kita hanya merasa kita sudah selamat. Tapi orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan, mereka sadar saya sudah diselamatkan, Saya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam persekutuan. Dalam persekutuan orang buat apa? Di dalam jemaat mula-mula kita lihat, mereka semua bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Waktu mereka bertekun, mereka dapati semua rasul berbicara, mengajar tentang tema yang sama. Semua rasul berbicara tentang Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah pokok, adalah tema utama dari pemberitaan semua rasul-rasul. Bapak, Ibu, Saudara, itu sebabnya orang di dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Karena di dalam persekutuan, kita lihat, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul, dan di dalam persekutuan itulah, mereka bertekun di dalam alat ritunggal. Dengan Bapak, dengan anak, dan dengan roh kudus. Dan bersama dengan semua orang percaya lainnya. Dan kita lihat, inilah pekerjaan roh kudus yang luar biasa. Jadi roh kudus tidak hanya, ya, menjelaskan tentang siapa itu Allah. Tapi roh kudus itu juga membawa orang untuk masuk ke dalam persekutuan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, orang yang dipenuhi roh kudus, orang itu akan dituntun untuk lebih mengasihi Allah. Lebih mengasihi Yesus. Lebih mengasihi persekutuan. Dan mengasihi firmannya. Kalau tujuan persekutuan makan, minum, hati-hati. Karena Allah maut akan kuasai. Karena makanan di atas meja, itu ada batas pada luar senyam. Amin. Kalau hanya untuk dibersamaan, lalu kerjaan makan dan minum, itu salah. Karena orang makan dan minum, yang tadi tidak bicara, keluar masih tetap tidak bicara. Yang tadi masih bermusuhan, makan sama-sama, makanan habis mula, masih tetap bermusuhan. Masalah, makanan tidak menghabiskan masalah. Bapak, Ibu, Saudara, itu sebabnya persekutuan di nyamak mula-mula, mereka begitu erat. Dan alhamdulillah tidak mampu untuk menguasai mereka.